selamat datang kembali di channel dapur umikiala masak jadi simpel dan mudah video kali ini saya share kembali puluh ketan hitam bahan-bahannya simak videonya ya 4 butir telur 1 gelas gula pasir paneli setengah sendok teh SP kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang udang mixer sampai adonan putih terkejut cukup masukkan 1 bungkus tepung ketan hitam kemudian kita ayak kemudian kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ayak kembali kemudian kita aduk supaya tidak berterbangan kemudian kita mixer sudah tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan 1 gelas minyak sayur 1 bungkus susu kentang manis dan 1 bungkus santan instan aduk rata kembali siapkan loyang ukuran 22 cm dan tinggi 7 cm kita masukkan adonan siap untuk kita panggang sebelumnya sudah saya panaskan panggangan kita panggang bolu kira-kira 30-40 menit sesuai dengan open masing-masing selamat menikmati setelah 30-40 menit kita buka atau bisa dilihat dengan permukaan bolu yang kering kemudian kita tes tusuk untuk memastikan apakah bolu ini matang atau tidak sudah matang ya tidak ada yang menempel kita angkat bolu kita dinginkan terlebih dahulu ini dia hasilnya bunda-bunda bolu ketan hitam 4 telur bisa dikukus bisa juga dipanggang semoga videonya bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati